Intro Mencapai suatu kesucian diri adalah sebuah kewajiban bagi umat Hindu. Karena lewat kesucian diri itulah manusia dapat menghubungkan dirinya dengan Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan salah satu menuju penyucian diri ini adalah melalui pilihan hidup sebagai seorang sulinggih atau pendeta. Menjadi sulinggih untuk melayani umat yang nantinya akan bermuara pada Brahman. Sebab apapun Dharma kita pada kehidupan ini sesungguhnya adalah untuk melayani agar dapat menuju kepada Sang Asal atau Brahman. Demikian pula Dharma sebagai rohaniawan Hindu seperti sulinggih adalah merupakan pelayanan dan pengabdian yang utama kepada Brahman atau Tuhan. Terima kasih telah menonton! Inilah kediaman Jeromangku Nyoman Kuat dan Jeromangku Istri Niketut Jasi di Banjar Sompang, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penidak, Lungkung. Kediaman ini pada 30 Maret 2017 lalu menjadi saksi atas kelahiran kali kedua bagi kedua Jeromangku untuk menjadi sulinggih melalui upacara resiatnya yakni pedwijatian. Duit jati dimaknai sebagai lahir kedua kalinya. Lahir yang pertama adalah dari kandungan ibu, sedangkan lahir kedua kalinya adalah dari guru suci atau nabe melalui upacara mediksa. Setiap manusia terutama umat Hindu dalam hidupnya diharapkan melewati empat tahapan kehidupan masing-masing Brahmacari, Grehaste, Wana Praste, dan Biksuka. Maka proses duijati ini pun dimaknai sebagai kewajiban umat Hindu dalam melewati tahapan kehidupan mereka yakni Biksuka. Sejumlah prosesi akan dilewati oleh seorang calon diksita untuk menjadi diksita atau sulinggih. Di antaranya adalah mengubah kediaman atau rumah biasa menjadi tempat tinggal sulinggih melalui proses wisuda bumi. Selain itu, diadakan pula uji kemampuan pengetahuan dan wawasan soal agama dan nilai-nilainya melalui diksa-pariksa. Proses diksa-pariksa terhadap kedua jeromangku ini sendiri telah dilaksanakan pada minggu 17 Maret 2017 lalu. Sementara proses wisuda bumi atau mengubah kediaman atau rumah biasa menjadi tempat tinggal sulinggih dilaksanakan melalui proses upacara tertentu dan dilaksanakan pada siang harinya sebelum upacara pedwi jatian dilaksanakan. Proses perubahan status kediaman tersebut diantaranya melalui ritual mecaru dan melaspas. Beberapa kerabat serta keluarga pesemotonan mulai berdatangan. Selain ingin menyaksikan prosesi, mereka juga datang untuk membantu kelanjaran upacara hari itu. Memulai proses terlebih dahulu para pemangku dan pengayah melakukan pengelukatan atau pebersihan terhadap semua banten dan bangunan. Mereka memercikkan sejumlah tirte untuk ritual pebersihan tersebut. Melaspas bertujuan menyucikan semua unsur bangunan dari male atau kekotoran. Melaspas dilakukan pada bangunan suci dan bangunan lainnya di kediaman sang calon sulinggih. Selain pemelaspasan bangunan, dilakukan pula pemelaspasan terhadap semua perlengkapan sang calon sulinggih. Sementara pecaruan bertujuan mensinergiskan kekuatan negatif alam yang diwujudkan sebagai buta kala menjadi energi positif yang bersifat kedewataan. Prosesi diiringi gamelan, pementasan sejumlah tari wali dan kidung yang menghadirkan suasana tenang dan religius. Selain keluarga besar serta kerabat, saat itu hadir pula Bupati Kelungkung Inyoman Suwirte. Dalam kesempatan tersebut, sang Bupati menyambut baik adanya upacara bijati terhadap kedua jerumangku ini. Paling tidak, tengah perkembangan zaman, masyarakat Bali khususnya warga Nusa Penida akan memiliki orang suci yang akan menuntun mereka dalam kehidupan sosial beragama. Paling tidak, tengah perkembangan zaman, masyarakat Bali khususnya warga Nusa Penida akan memiliki orang suci yang akan menuntun mereka dalam kehidupan sosial beragama. Paling tidak, tengah perkembangan zaman, masyarakat Bali khususnya warga Nusa Penida akan menuntun mereka dalam kehidupan sosial beragama. Selanturnya Ney, Madagumadek, beliau nalar presiden kemargia, tugas-tugas beliau dalam menjelaskan berbagai pemacara-pemacara umat diriki di Desa Bunga Mekar. Sani Pini Utama, Pimeras Titian, kementeran beliau telah di Duit Yati. Sani Pini Utama, beliau presiden dan dos penuntun umat diriki Rimusya Penida, Pemuka sering Bunga Mekar, diantukkan alp, jagat sekadimangkin, napiwas tani tantangan, putawi perkembangan era global sekadimangkin, jendrom kadang membuat umat melenceng sekadipemargi sanipatut. Sani Pini Utama, pilih ke titian lalu menunas, masyarakat dikirim, membuat kementeran hijau di Samulir Mubi Yati, jadi ngangit sarang-sarang, beliau tukang ini, beliau sampun menerbeli mana sedemik sekadipi, jadi yang kira beliau meninggalkan dunia kenyawiannya untuk memasangkan tugas-tugas mulia ini dalam rangka menjaga keadakan Bali, menjaga kesucian umat itu yang ada di Bali, khususnya di Nusa Perintah ini. Jadi yang kira dikirim, malepisan, rajang memargian, membeker, memperhatian, memargian, sekadimangkin, mimpi nunas, ini kira-kira, dan selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.